Baik, selamat siang. Terima kasih telah bergabung dengan kami pada siang hari ini di acara Pamela Pendidikan Jepang, belajar di Osaka University. Nama saya Clement Angkawijaya, saya Associate Professor di Center for Global Initiatives Osaka University. Jadi ini adalah program kita hari ini. Selama 30 menit saya akan mengenalkan tentang universitas kami, terutama program-program akademik dan juga berbagai bidang riset yang menjadi perhatian khusus bagi universitas kami dalam mengembangkan berbagai kegiatan akademis kami. Kemudian setelah itu akan ada empat mahasiswa kami dari Indonesia yang akan memperkenalkan bidang riset mereka di lab apa mereka kerjakan. dan juga akan berbagi tentang... Tolong peserta boleh minta di-mute ya. Terima kasih. Jadi ada empat mahasiswa kami yang akan berbagi proses aplikasi sampai diterima di Osaka, bagaimana mencari beasiswa dan sebagainya. Kemudian terakhir tanya jawab selama 20 menit. Selama acara berlangsung, seluruh peserta bisa mengajukan pertanyaan di fungsi chat. Jadi akan ada mahasiswa kami yang akan dibantu menjawab. Dan kalau misalnya perlu untuk dijawab secara live, kami akan jawab pada bagian akhir dari acara ini. Oke? Kita akan mulai. Oke, yang pertama saya akan coba ceritakan di mana kita berada ya. Osaka itu adalah kota terbesar di Jepang Barat. Jadi lokasinya itu sekitar 1 jam lebih sedikit kalau naik pesawat dari Tokyo. Kalau naik Shinkansen itu sekitar 2,5-3 jam. Dan Osaka berada di dekat Kyoto. Kalau Anda sekalian sudah tahu pernah dengar tentang Jepang, pasti pernah dengar tentang Kyoto. Dan juga beberapa daerah sekitarnya yang dikenal dengan sebagai Kansai. Daerah Kansai. Itu Hyogo, Meshiga, Nara, dan Wakayama. Menurut Global Liveability Index tahun 2021, jadi ini data terbaru, Osaka itu dikenal sebagai kota yang nomor 2 di dunia yang paling nyaman untuk ditinggali. Oke? Dengan berbagai indeks stabilitas selain kesehatan, budaya lingkungan pendidikan, serta infrastruktur yang cukup tinggi. Untuk catatan, Tokyo untuk tahun ini berada di nomor 4. Jadi kita cukup bangga dengan apa yang dunia internasional nilai tentang Osaka. Untuk sejarah singkat universitas kami, kita mengenal akar kita dari tahun 1724. Yaitu dari Kaito Kudo. Kaito Kudo ini adalah sekolah bagi para pedagang di daerah Osaka. Dan juga Osaka University berasal dari gabungan dua ini, Kaito Kudo dan Tiki Juku. Tiki Juku itu adalah sekolah berbasis Belanda untuk bidang kedokteran dan sebagainya. Tahun 1931 didirikan Osaka Imperial University dengan dunia kongan dari dunia bisnis, pemerintah dan masyarakat umum. Kemudian tahun 1949 setelah Perang Dunia, kedua, namanya diganti menjadi Osaka University dan dikenal atau ditetapkan sebagai universitas nasional. Jadi tidak lagi berhubungan dengan nama kerajaan. Tahun 2007, Osaka University dan Osaka University of Foreign Studies. Jadi ini dulu dikenal dengan Osaka Gaidai. Itu bergabung dan Osaka University of Foreign Studies menjadi fakultas, faculty of foreign studies di Osaka University. Tahun 2031. Dan tahun 2031 kita akan mengerayakan hut ke-100 sejak pendirian-pendirian Osaka Imperial University. Kita punya tiga kampus dan satu pusat di empat kota. Yang pertama adalah di Toyonaka. Jadi ini yang tidak terlalu besar kampus kami. Tapi di sini kita bisa ketemu, Anda bisa menjumpai fakultas sains, engineering sains, dan juga anak-anak tingkat satu biasanya kuliah di sini. Kita juga punya suita kampus. Saya sekarang ada di suita kampus. Dan saya rasa hampir semua ya dari yang mahasiswa kita sekarang ada di suita kampus. Belajar dan meneliti suita kampus. Satu kampus kita yang baru, Mino New Campus. Ini baru tahun ini dibuka. Kampus baru sekali, Anyar. Belumat sangat bagus. Yang ini merupakan kampus yang dibuka untuk mahasiswa-mahiswa yang belajar bahasa Jepang. Dan juga itu yang memutu terkait. Kita juga punya Nakano Shima Center di pusat kota Usaka yang biasa digunakan untuk meeting atau untuk konferensi dan sebagainya. Kita punya 11 fakultas sarjana. Sastra dan sebagainya. Kita punya 16 fakultas-fakultas sarjana. Jadi lebih banyak ada fakultas sarjana dibanding fakultas sarjana. Karena kita merupakan universitas yang sangat berbasis pada riset. Selain itu kita juga punya berbagai institut riset dan berbagai fasilitas. 6 institut riset. 16 pusat dan fasilitas. 1 institut riset lanjutan internasional yaitu IFREC. Saya rasa Mbak Nita ini dari IFREC. Nanti dia bisa cerita penelitian di sana. 2 rumah sakit universitas, 4 perpustakaan, dan 18 sebuah nisih pendukung pendidikan dan riset. Saya akan berbagi sedikit tentang 4 strategic research areas. Bidang-bidang research strategis yang dikerjakan oleh Ustaka University. Yang pertama adalah bidang imunologi. Jadi sudah lama kampus universitas kita dikenal sebagai forefront di bidang imunologi. Dan ini diwakili oleh IFREC dan juga RIMD. Kemudian juga ada Integrated Research, Frontier Research for Biomedical Science. Di mana research center ini bekerja dalam, bergerak dalam bidang transasional and reverse transasional medicine. Cukup berpusat pada sistem cells. Kita juga punya Symbiotic Intelligence System. Di mana para pendidikan dalam bidang AI, robotics, neuroscience, human-robot interaction berhumpul di center ini. Terus yang terakhir adalah Quantum Information Science dan Quantum Biology. Tidak hanya 4 ini, kita punya banyak sekali bidang research yang lain, bioteknologi, dalam bidang social science, humaniora, dan sebagainya. Tapi 4 ini adalah 4 yang utama yang sedang kita kedebankan sekarang ini. IFREC adalah pusat imunologi dari Ustaka University yang telah membawa Ustaka Museum menjadi nomor 8 di dunia dalam bidang imunologi. Dan nomor 1 di Jepang dalam insight sekedar variate analytics ini. Berbagai, beberapa peneliti utama yang sangat terkenal dalam bidang imunologi bekerja dalam center ini. Prof. Akira, Prof. Sakaguchi, Prof. Nagata, dan Prof. Kishimoto. Dan ini adalah suatu research center yang sangat internasional. Jadi, ada beberapa profesor atau PI, kepala lab, yang berasal dari luar negeri yang bekerja di sini juga. Untuk yang kedua adalah dalam bidang medical science atau ilmu kedokteran. IFREMED, jadi namanya, center-nya namanya IFREMED, ini dipimpin oleh Prof. Nishida. Prof. Nishida adalah ahli dari ahli ophthalmologis yang juga bergerak dalam bidang stem cell. Dan dia masuk ke berita sekitar tahun lalu, atau dua tahun lalu, sorry. Sebagai orang pertama yang berhasil melakukan transplantasi kornea yang dibuat dari sel IPS. IPS itu mungkin kalian tahu adalah pluripotent stem cells. Jadi, masih dalam tahap uji klinis, tapi ini adalah yang pertama di dunia. Kemudian, juga ada Prof. Sawah yang juga tergabung dalam center ini. Tapi beliau baru pensiun, tahun lalu, tahun ini begitu. Tapi beliau terkenal sebagai ahli jantung, dan orang pertama yang melakukan transplantasi sel jantung dari sel IPS. Kemudian, kita juga ada research center dalam bidang symbiotic intelligence systems yang dikepalai oleh Prof. Rishiguro. Mungkin kalau para hadirin pernah lihat-lihat di internet, beliau ini dikenal sebagai the father of humanoids. Beliau sangat terkenal menciptakan android yang merupakan kopi dari diri dia sendiri. Jadi, ini adalah manusianya, dan ini adalah androidnya. Nah, bidang yang dikerjakan dalam center ini tidak hanya terpusat pada penciptaan robot, tidak hanya di teknis saja, tapi juga melupakan ilmu yang integratif, yang menggabungkan kognitive science, neuroscience, social science, dan human-oriented robotics. Selain Prof. Ishiguro, ada juga Prof. Asada, yang terkenal sebagai salah satu pencipta robot anak, yaitu Afeto, dan beliau juga adalah menjabat sebagai presiden dari Robot Society of Japan. Kemudian yang terakhir adalah bidang ilmu quantum information science dan quantum biology yang dikepalai oleh Prof. Kitagawa, dan juga Deputy Director Prof. Fuji. Jadi, center ini bergerak dalam pengembangan berbagai macam algoritm, dan juga aplikasi dari quantum computing yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang, tidak hanya di bidang biologi, tapi juga di bidang kimia, bidang fisika, dan lain sebagainya. Baik, saya akan teruskan dengan berbagai kerjasama yang telah berhasil dilaksanakan di Osaka University. Jadi, kita berbualan universitas yang sangat erat berhubungan dengan dunia industri. Jadi, jika ada industri atau perusahaan yang ingin bekerjasama dengan kita, biasa kita lalui dua klas seperti ini. Pertama adalah untuk konsultasi teknologi dan kerjasama riset, dan jika mungkin berhasil dan ingin dikembangkan, masuk ke fase kedua. Di mana para perusahaan ini mendirikan lab, joint research lab di dalam kampus. Dan hal ini adalah yang pertama dilakukan di Jepang, sekarang sudah banyak, tapi yang pertama dilakukan hal ini adalah Osaka University. Ada lagi jenis kerjasama kedua. Jadi, yang pertama ini adalah jika ada hasil-hasil yang telah dipublikasi oleh Osaka University yang ingin digunakan oleh industri, maka industri bisa bekerjasama dalam hal seperti ini. Bisa juga jika industri ingin bekerjasama dari hal awal, dari basic research-nya itu, maka industri ini bisa menggunakan contoh yang dua, tiga contoh ini yang telah dikerjakan bersama dengan Cugai, Otsuka, dan Daikin. Jadi, tiga perusahaan ini memberikan dukungan finansial selama jangka waktu tertentu untuk Osaka University secara bebas melakukan riset dalam bidang imunologi dan teknologi informasi. Dan hasil yang kita kerjakan, yang harus kita dapatkan, biasa kita share dulu dengan mereka. Jadi, mereka punya hak untuk menolak. Kalau mereka menolak, maka kita bisa memberikan, menawarkan hasil tersebut kepada perusahaan lain. Kalau mereka ingin mengembangkan lebih lanjut, maka mereka akan mengembangkan lebih lanjut bersama dengan kita atau universitas lain. Kita juga punya berbagai pusat inisiatif akademik di Eropa, di Asia Timur, di Eropa ada di Groningen, di Asia Timur ada di Shanghai, di ASEAN ada di Bangkok, dan di Amerika Utara di San Francisco. Jadi, berbagai pusat ini, kita selain kantor-kantor perwakilan Osaka University di luar negeri, berfungsi untuk mengenalkan, memperkenalkan Osaka University, juga untuk mencari mahasiswa yang ingin belajar di Osaka University, juga untuk membantu, mengurus berbagai kegiatan riset atau penelitian bekerja sama dengan luar negeri. Di Bangkok kita ada di sini, alamatnya juga kalau kalian, biasanya kalau kalian ingin apply ke Osaka University dan perlu untuk mewancara, ada kemungkinan kalian akan diminta untuk datang kemari untuk mewancara. Tapi karena COVID ya, mungkin karena sekarang tidak bisa keluar negeri, biasanya sekarang akan dilakukan secara online. Baik, terus akan saya teruskan ke berbagai informasi ini, asal negara dari mahasiswa internasional kami, dari sekitar 84 persen, lebih dari 84 persen dari mahasiswa kita berasal dari Asia. Dan dari Asia ini, sebagian besar berasal dari China, kemudian seluruh dengan Korea Selatan, dan juga yang ketiga itu adalah Indonesia, kita boleh bangga juga ini, orang Indonesia cukup banyak ada di sini. Untuk tahun akademik, seperti Universitas Selatan Selatan di Jepang, awal tahun akademik adalah bulan April, dan ada empat periode, periode musim semi, musim panas, gugur, dan musim dingin. Dan upacara kelulusan itu biasanya bulan Maret. Tapi kadang-kadang, atau juga ada yang lulus bulan September, karena ada beberapa program yang dimulai pada bulan Oktober. Nah, bagaimana sih kalau mau belajar di Uso Kanwur City, apakah Anda bisa, Anda teruskan saja bisa belajar dalam bahasa Jepang, atau bisa dibuat dalam bahasa Inggris? Kalau pengetahuan saya dari Indonesia, mungkin lebih suka, lebih prefer untuk belajar dalam bahasa Inggris. Cuma memang cukup sayang untuk program sarjana, kita cuma punya dua dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah Human Sciences, itu 100% bahasa Inggris. Yang kedua adalah International Graduate Program in Science. Ini campuran dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Jadi untuk tahun pertama dalam bahasa Inggris, kemudian tahun kedua, ketiga, dan keempat dalam bahasa Jepang. Untuk program pasar sarjana, kita punya banyak program dalam bahasa Inggris, di bidang Science, Engineering, Engineering Science, IT, dan program-program gelar ganda. Kita juga punya berbagai program non-gelar, sebagai program exchange, Frontier Lab Program, OSEP, dan berbagai lain kesempatan lain untuk mahasiswa S2-S3 untuk datang sebagai mahasiswa non-reguler. Oke, saya akan jelaskan bagaimana bisa masuk ke program S1 di sini. Jadi seperti saya bilang tadi, kita cuma punya dua program dalam bahasa Inggris, tapi kita punya banyak sekali program dalam bahasa Jepang, di mana untuk program bahasa Jepang ini, kalian akan belajar bersama dengan orang-orang Jepang. Jadi untuk jalur pertama adalah mahasiswa yang datang dengan beasiswa membuka Gakusho. Jadi ini apply-nya melalui kedebat Jepang. Ketika Anda lulus SMA, Anda bisa apply beasiswa ini dengan membawa surat keterangan lulus, dan transkrip, dan sebagainya. Kemudian Anda akan belajar bahasa Jepang untuk 6 bulan sampai 1 tahun sampai 1,5 tahun di usaha universiti. Dan Anda akan mengambil ujian masuk fakultas, dan masuk sebagai mahasiswa tingkat 1 di fakultas. Cara kedua, atau yang tidak dengan beasiswa membuka Gakusho, adalah mahasiswa internasional dengan biaya sendiri. Dengan biaya sendiri ini bisa jadi Anda bayar sendiri, atau Anda punya sumber beasiswa lain selain membuka Gakusho. Tapi semuanya dimasukkan sebagai kategori privately funded international students. Nah jika Anda ingin belajar dalam bahasa Jepang, Anda bisa masuk melalui proses aplikasi reguler. Ini adalah aplikasi yang normal bagi mahasiswa internasional. Proses apa saja Anda harus punya Tufo, Anda harus mengambil EJU, Examination for Japanese Universities. Melengkapi ke dokumen pendaftaran ke Osaka Universiti. Nah ini bisa diambil, EJU bisa diambil di Indonesia. Benar-benar melengkapi berbagai dokumen, dan mengambil ujian masuk Osaka Universiti di Osaka. Oke? Dan belajar dalam bahasa Jepang. Nah, alur kedua adalah Special Entrance Examination. Khusus gitu, jalur khusus bagi mahasiswa internasional yang tinggal di luar negeri. Oke? Nah, ini secara online untuk aplikasi dan tes penyaringannya. Dan syaratnya adalah warga negara non-Jepang yang tinggal di luar Jepang. Jadi Anda, walaupun Anda orang asing, tapi kalau Anda tinggal di Jepang, Anda tidak bisa masuk melalui jalur ini. Memiliki kemampuan bahasa Jepang yang tinggi secara dengan JLPT N1 atau N2. Dan belajar dalam bahasa Jepang. Yang ketiga adalah untuk masuk dalam program S1 dalam bahasa Inggris. Dan prosesnya ini biasanya tergantung pada programnya. Baik, saya akan ceritakan sedikit tentang Human Science atau HUS. Jadi ini adalah program yang di mana masih belajar dalam ilmu humaniora dan berbagai bidang studi di sini, politik global, keragaman dan inklusi di bahasa Jepang atau kultur Jepang. Ini 100% dalam bahasa Inggris dan aplikasi online dengan Desember biasanya. Yang kedua adalah International Program in Science. Ini hybrid program dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Ini untuk tingkat, untuk sebelum Anda masuk sebagai mahasiswa tingkat 1, Anda akan masuk sebagai mahasiswa pre-college di mana Anda akan belajar bahasa Jepang. Dan juga mungkin mengambil beberapa mata kuliah dalam sains dalam bahasa Inggris. Pulau tingkat pertama, Anda akan mempelajari berbagai macam mata kuliah dalam bahasa Inggris. Jika Anda mengambil bagian jurusan kimia, belajar dalam bahasa Inggris, matematika dalam bahasa Jepang, fisika dalam bahasa Inggris. Kemudian Anda akan masuk tingkat kedua, semester genap di tingkat kedua dan tingkat ketiga di mana Anda akan belajar dalam bahasa Jepang. Untuk berbagai program pasas jadinya kita ada banyak sekali dan saya rasa kita tidak punya waktu untuk menjelaskan satu persatu. Dan berbagai macam program ini Anda bisa lihat melalui dengan men-scan QR Code ini dan Anda bisa juga mengunduh atau mendownload pamflet program-program ini. Untuk proses aplikasi program pasas jadinya, ini berbeda dengan proses aplikasi program S1. biasanya yang standar itu Anda harus pertama harus cari profesor pemimbing yang akan memimbing tesis Anda. Menjadi pemimbing akademis Anda. Dan ini biasanya susah-susah gampang. Dan juga tergantung apakah profesor itu punya tempat atau enggak di labnya untuk menerima mahasiswa singa atau enggak. Terus setelah jika Anda bisa menemukan dan sesuai dengan apa yang Anda minati, Anda bisa minta nasihat tentang cara aplikasi kemudian ambil ujian masuk dan mulai belajar sebagai mahasiswa atau mahasiswa S2 setelah tiga di usaha universiti. Nah, dengan berkembangnya berbagai macam program pendidikan dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang untuk program pasas jadinya, ada beberapa program yang tidak perlu mendapatkan profesor pemimbing dulu. Nah, Anda untuk lebih jelasnya silakan lihat keterangan di sini. Kemudian untuk karir lulusan-lulusan kami, jadi seperti bisa Anda lihat di sini, dari dua jenis bagian sosial dan humaniora serta bagian sains dan teknologi. Jadi untuk anak-anak lulusan S1 sekitar 43% untuk bidang humaniora itu menganjutkan pendidikan ke S2. 63% untuk program sains itu melujudkan ke program S2. Ini cukup standar di Jepang karena biasanya program S2 maksudnya lulusan S2 itu mempunyai gaji awal yang lebih tinggi daripada lulusan S1 dan S2 itu bukan suatu hal yang lama cuma dua tahun sudah selesai jadi investasi yang sangat baik sekali. Untuk lulusan-lulusan master atau lulusan S2 untuk bidang humaniora sekitar 42% lebih itu biasanya bekerja dan untuk sains lebih banyak yang menunjukkan tingkat doktor. Nah bisa kerja di mana saja setelah Anda lulus banyak alumni kita yang master international yang sekarang bekerja di perusahaan-perusahaan besar di Jepang entah di Jepang atau di luar negeri. Kemudian saya akan jelaskan tentang gelar ganda dan berbagai program pertukaran mahasiswa. Jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan bisa silakan ditanyakan di chat. Oke. Nah jadi kita belakangan ini semakin sadar akan pentingnya negara-negara ASEAN dalam bersama-sama dengan kita mengerjakan berbagai penelitian yang berhubungan dengan sains ataupun berhubungan dengan SDGs Social Developmental Goals yang ingin dicapai oleh PBB. Karena itu kita mendirikan ASEAN Kampus di empat negara di ASEAN. Yang pertama ada di Vietnam di Vietnam Academy of Science and Technology di Thailand di Mahido di Brunei Darussalam di National University of Brunei Darussalam dan di Bandung ada di di Indonesia ada di Bandung di TB. Nah ASEAN Kampus ini mempunyai tugas seperti ini tapi salah satu tugasnya adalah menjalankan program-program gelar ganda di kampus bersama. Nah program-program gelar ganda khusus S2-S3 itu di Mahido University kita ada di ITB kita juga punya kita dalam bidang biologi terapan dan teknik kuantum. Jika Anda mahasiswa ITB dan Anda mau masuk S2 untuk program gelar ganda di sini maka Anda akan belajar selama satu tahun di ITB satu tahun atau setengah tahun sampai satu tahun di ITB dan kemudian Anda akan datang ke Osaka University untuk belajar juga dan mengajakkan penelitian di sini dan Anda akan lulus dengan gelar master dari ITB dan dari Osaka. Total biasanya ITB itu tiga tahun jadi satu tahun di ITB dan dua tahun di Osaka. Selain dengan Indonesia kita punya berbagai program gelar ganda juga dengan 25 institusi pendidikan di 15 negara. Anda bisa lihat website ini untuk berbagai keterangan ini. Kemudian kita punya 134 perjanjian atau universitas. Untuk apa kita melakukan ini kita tujuannya adalah menjalin kerjasama. Tidak hanya dalam bidang penelitian juga dalam bidang pertukaran mahasiswa. Kita punya cukup banyak universitas di Indonesia yang punya perjanjian dengan kita. ITB, UI, Air Langga, Gajah Mada. Seperti cuman empat itu kalau tidak salah. Jika Anda adalah mahasiswa dari empat universasi di Indonesia Anda bisa datang ke Osaka University sebagai exchange student sebagai program pertukaran mahasiswa untuk jangkauh waktu tertentu belajar di Osaka University tanpa biaya tanpa dibungut biaya uang sekolah di sini. Tapi untuk biaya hidup biasanya Anda perlu cari beasiswa atau Anda perlu bayar sendiri. Program-program pertukaran apa saja yang bisa Anda ikuti jika Anda mahasiswa dari empat universitas yang tadi saya sebutkan Anda bisa ikut ke program Frontier Lab ini program bidang sains kita di mana peserta melakukan penelitian di lab yang tergabung dalam fakultas sains engineering engineering science atau IT. Ini sekitar 3-12 bulan. Anda juga bisa ikut program MAPLE kalau Anda ingin meningkatkan kemampuan bahasa Jepang Anda. Program OSEP di mana ini program standar kita untuk mengambil kuliah-kuliah khusus biasa dalam bahasa Inggris untuk program mahasiswa S1 33 atau 34. IEXPO di mana ini mahasiswa yang ikut program ini bisa bergabung bersama dengan orang Jepang dalam mengikuti kelas-kelas dalam bahasa Jepang. Jadi biasanya ini diperuntukkan bagi mereka yang fasi berbahasa Jepang. Ada juga JSIP di program intensif bahasa Jepang yang tidak pendek untuk mahasiswa dengan bahasa Jepang tingkat dasar sampai menengah. Terakhir fasilitas lainnya. kita seperti saya tadi baru ceritakan baru membuka kampus New Mino Campus jadi ini kampus yang sangat terintegratif kita punya satu gedung disitu untuk belajar dan sebelahnya ada gedung dormitori asrama bagi mahasiswa asing disitu dikenal dengan University Global Village Mino Sembah Nah ini diperuntukkan bagi mahasiswa pertukaran dalam bahasa Jepang yang ingin tinggal disini tempatnya terus-terusan sangat strategis dan karena baru banget jadi masih bersih sekali. Kita juga punya kompleks Osaka University Global Village Sukumodai ini berada dekat Suita Campus dimana juga baru diperbarui mahasiswa dan peneliti asing bisa tinggal disini. Selain itu kita juga punya berbagai pusat mahasiswa di Suita Campus di Torindaka Campus di Mino Campus dimana para mahasiswa asing atau mahasiswa internasional yang ingin mungkin mencari apartemen atau ingin bantu untuk mencari kerja bisa datang kemari untuk menerima nasihat atau konsultasi juga ada kantor pendukung mahasiswa dan peneliti nasional dimana mungkin kita memiliki mengalami masalah dalam berbahasa Jepang meminta mereka bisa bantu untuk carikan berbagai kursus dalam mempelajari bahasa Jepang tidak hanya itu jika Anda punya masalah kangen sama keluarga atau bagaimana mungkin mereka bisa datang ke sini untuk berkonsultasi untuk pelatihan karir kita juga punya karir center dimana masalah yang akan lulus bisa datang ke sini untuk diberi nasihat bagaimana caranya nulis formulir aplikasi kerja bagaimana caranya bisa berhasil dalam wawancara kerja dan sebagainya silakan jika para hadirin berkenan setelah ini bisa menyunggu situs website kami dalam bahasa Inggris dan juga kami ada di berbagai media sosial silakan follow kami untuk mendapatkan berita-berita update-update berita terbaru kemudian demikian dari presentasi dari saya untuk slide ini saya bisa kirimkan ke para hadirin yang mengisikan alamat email di formulir pendaftaran kemarin ini saya akan juga kirimkan berbagai informasi dalam pdf jadi ini salah satu masalah pameran online jadi kita tidak bisa memberikan pamflet tapi kita bisa mengirimkan melalui email baik terima kasih atas perhatiannya oke saya akan teruskan ke acara berikutnya yaitu sharing pengalaman dari mahasiswa internasional kita yang pertama adalah sharing dari Niko Johannes Niklos Bibisana jadi Niko sekarang adalah mahasiswa S2 di Osaka dan dia sudah ada di Osaka sejak S1 jadi silahkan Niko baik terima kasih Pak Clement atas intro intronya jadi saya disini sejak S1 seperti yang sudah disebutkan sebelumnya selamat siang semuanya saya mau berterima kasih atas kesempatannya untuk bergabung dalam education hari ini jadi karena saya cuma ada waktu sekitar 10 menit jadi saya singkat aja introduksi tentang saya disini ngapain aja dan gimana sih kurang lebih kehidupan disini dan bagaimana cara saya masuk disini jadi saya disini udah dari S1 jadi pas S1 itu dulu ada yang namanya program CBCMP yaitu program dalam bahasa Inggris di Osaka University sayangnya sekarang sudah tidak ada dan digantikan dengan yang baru itu program dan pas S1 itu saya mendapatkan max scholarship jadi saya itu pas S1 langsung daftar ke universitas langsung daftar ke programnya dan saya kebetulan ditawarkan scholarship max yaitu beasiswa yang full untuk studi sekitar 4 tahun berikutnya pada tahun lalu saya masuk S2 nah ini pas saya S2 ini uniknya saya karena ada beberapa hal saya harus masuk yang program bahasa Jepang tapi di departemen saya saya itu departemen biologi biological sciences school of science sekolah jadi science itu ada juga program bahasa Inggrisnya jadi nanti saya akan jelaskan kurang lebih bagaimana cara mendaftarnya karena saya yakin mungkin kebanyakan akan lebih tertarik yang bahasa Inggris dan pada S2 ini karena saya tidak dapat beasiswa lagi beasiswa saya yang dari S1 sudah tidak dapat lagi saya terpaksa saya harus mencari beasiswa sendiri untuk banyak dibantu oleh profesor dan orang-orang di laboratori saya dan saya kebetulan mendapatkan ini beasiswa full juga dari Honjo International Scholarship Foundation jadi ada beberapa beasiswa yang bisa di bisa di bisa di bisa di apply bagi mahasiswa-mahasiswa yang independen nah berikutnya pada tahun depan saya akan lulus dan saya akan melanjutkan S3 tapi saya masih belum yakin dimana bagi yang ingin tahu cara masuknya ini gimana sih saya sampai masuk S1 atau saya sampai masuk S2 bisa cek di website saya saya ada tulis beberapa cerita-cerita tentang cara masuk ke S1 dan S2 oke berikutnya saya akan menceritakan kurang lebih bagaimana sih ini biological sciences atau departemen saya itu seperti apa jadi departemen saya itu cukup besar ya jadi ada ada beberapa research institute salah satunya itu juga RIMD yang tadi itu research institute for microbial diseases itu juga ada beberapa laboratorinya yang berafiliasi di department of biological sciences ini jadi untuk saya sendiri saya ada di institute for protein research jadi saya di institute ini banyakkan risetnya tentang protein nah jadi ada beberapa yang cukup besar ya di dalam Osaka University salah satunya adalah School of Frontier Biosciences dan ini juga ISIR Scientific on Industrial Research yang mungkin Kak Yunika akan introduce ntar ya abis itu RIMD dan ada juga yang lain nah di luar itu ada juga beberapa seperti kita juga ada extension ke seperti research-research center di luar itu seperti RICAN di Spring Aid itu fasilitas untuk kristalografi dan juga ada museum seperti JT Biohistory Research Hall dan research group yang core sendiri yang di dalam Osaka University-nya sendiri itu yang di dalam biological sciences-nya itu ada sekitar 10 baik jadi saya mau introduce aja kurang lebih saya tuh sekarang di institute for protein research ini nah sekarang disini itu ada apa aja sih apa aja sih yang menarik di institute for protein research nah jadi disini itu kurang lebih yang banyak ya majority mayoritas itu studinya tentang structural biology atau struktur protein kurang lebih nah dari itu juga ada beberapa laboratori yang lebih mengarah ke produksi obat-obatan atau drug development dan juga yang kurang lebih medisin lah nah selain itu kita juga ada beberapa group yaitu division of protein network biology yang saya ada disini itu kita akan kita riset tentang protein bagaimana sih protein network protein gimana sih signaling gitu atau gimana sih protein-protein itu bekerja di dalam di dalam sebuah sel misalkan nah salah satunya yang jadi bisa jadi solotan di IPR itu Institute for protein research itu kita adalah tempat dari protein data bank protein data bank di Jepang itu di depositnya ke PDBJ yang ada yang kebetulan ada di Institute for protein research berikutnya saya akan kurang lebih aja mau introduce tentang riset saya sekarang dan laboratori saya sekarang jadi kenapa sih saya pilih laboratori saya sekarang dan risetnya tentang apa sih nah jadi di laboratori saya sekarang itu kurang lebih kita riset tentang mathematical models jadi kita menggunakan mathematical modeling untuk menjelaskan fenomena biologis misalkan disini signaling ataupun regulation transcriptional regulation atau bagaimana sih ini sesuatu protein bisa terekspresi seperti itu dan kita juga membuat beberapa tool ya beberapa alat-alat yang bisa digunakan untuk simulasi simulasi dari signaling network ini nah laboratori saya sendiri namanya laboratory of cell system dan laboratori saya ini cukup kecilnya kita kurang lebih ada cuma 20 orang dan oleh karena itu cukup supervisionnya cukup bagus dari profesor pun tidak terbagi ke terlalu banyak mahasiswa dan kita juga memiliki banyak kolaborasi di dalam Jepang maupun di luar Jepang yang terutama dari saya itu ada kolaborasi dengan profesor di University of Chicago bagi yang ingin tahu lebih dalam tentang riset kita bisa cek di sini berikutnya untuk eksperimen saya sendiri atau riset saya sendiri itu saya sekarang mereset tentang transcription factor atau yang disebut NFK-PUBI jadi saya menggunakan teknik-teknik seperti mikroskopi konvokal mikroskopi atau saya juga menggunakan RNA sequencing jadi saya melakukan RNA sequencing atau epigenetic sequencing untuk mengerti bagaimana sih ini regulasi ekspresi gene tertentu itu bagaimana jadinya nah ini berikutnya saya mau highlight aja mungkin dari yang lain dari yang lain mungkin lebih ke ininya ya lebih ke gimana sih masuk ke universitas tapi ini saya mau highlight salah satu karena tadi Pak Pak Kemen juga bilang ada banyak ya masuk Indonesia di Osaka University nah kita itu kebetulan punya komunitas jadi di di Osaka di Osaka dan kebetulan Nara juga ada yang namanya persatuan pelajar Indonesia jadi jangan takut kalau kesini dan tidak punya teman misalkan jadi kita kita sering kumpul-kumpul sayangnya tahun ini karena COVID jadi kita gak bisa banyak kumpul meskipun kita juga punya acara-acara online jadi kita sering ada beberapa ya ini salah satu highlight dari acara-acara yang kita miliki salah satunya adalah kita punya Core UK yaitu kita ada jadi kita bertemu kita ada event dengan anak-anak yang mahasiswa-mahasiswa yang kebetulan studinya bahasa Indonesia di Osaka University dan kita juga punya beberapa trip atau kita ada jalan-jalan bareng gitu ke satu tempat itu nanti akan di arrange sama teman-teman di pengurus PPI dan salah satunya itu juga di Osaka University kita punya bazar ya kita seperti jualan makanan Indonesia itu untuk mempromosikan budaya Indonesia baik berikutnya saya mau ini terakhir saya mau memberitahukan aja kurang lebih SIAC itu ada yang namanya Special Integrated Science Course atau kursi bahasa Inggris untuk master dan S3 ya S2 dan S3 di Department Biological Sciences di Biologi terutama sebenarnya di Graduate School of Science jadi sebenarnya yang lain juga ada tapi ini kurang lebih yang buat biologi jadi workflow-nya sendiri itu kurang lebih seperti yang saya tulis di sini jadi sebelum Juni itu akan perlu kontak profesor persiapkan aplikasi dan segera macam dan kita perlu letter of acceptance juga jadi harus ada kontak dari profesornya juga berikutnya kita akan pengumpulan aplikasi tester tulis dan interview dan juga terakhir rata-rata enrollmentnya akan pada Oktober meskipun ada juga yang enrollmentnya April setahu saya jadi ini test tulis dan interview-nya sejauh ini tahu saya harus diadakan di sini tapi mungkin untuk tahun-tahun yang belakangan mungkin bisa berubah ya jadi itu mungkin bisa dikonfirmasi langsung ke graduate school-nya sendiri jadi untuk website-websitenya ini yang bagi yang tertarik bisa cek di sini untuk saya sendiri sebenarnya saya tidak masuk ke program ini karena saya terpaksa masuk ke yang program bahasa Jepang jadi saya harus ngambil kelas-kelas bahasa Jepang tapi kalau ini semua kelasnya bahasa Inggris jadi mungkin lebih mudah bagi mayoritas mahasiswa-mahasiswa Indonesia terutama yang akan melanjutkan S2 atau S3 ke sini baik dari saya kurang lebih seperti itu terima kasih banyak bagi yang ada punya pertanyaan bisa langsung kontak saya lewat kontak info saya di website saya atau bisa langsung tulis di chat di sini nanti akan saya balas terima kasih banyak terima kasih Niko atas sharingnya jadi saya sudah kenal Niko sudah cukup lama sempat ikut kelas saya selama berapa semester sudah 3 semester oke untuk berikutnya ada sharing dari Gladwin Gladwin juga ini satu angkatan dengan Niko sekarang dia lagi S2 juga jadi Niko dan Gladwin ini dua-dua lagi S2 oke Gladwin siap? ya oke silahkan terima kasih oke halo semuanya selamat siang terima kasih Prof. Clement untuk presentasinya tadi jadi saya sekarang di Master Core Second Year di Bioteknologi dan hari ini cuma mau ngomong aja tentang gimana tinggal di Osaka University dan beberapa tentang di Department of Bioteknologi jadi mungkin kalian mau ngomong tadi tentang Osaka Osaka itu di sini di tengah-tengah nih jadi lokasi itu lumayan enak dari Indonesia juga karena dia itu kota yang lumayan besar jadi misalnya dari Jakarta cuma perlu transit sekali ke Denpasar dan bisa langsung ke Osaka terus kalau enggak bisa ke Tokyo dan Osaka naik pesawat atau naik kereta terus di Osaka itu enaknya juga kalau jalan-jalan itu gampang soalnya kan di Osaka dekat Kyoto di Osaka sendiri sih ada macam-macam ya tau lah USJ itu diakwarium di Kyoto bisa ngeliat banyak temple bambu forest dan lain-lain di Kobe kalau mau makan bisa jalan-jalan bisa terus kalau misalnya kita mau ke timur ke Tokyo gitu bisa ngeliat Nonsuji Tokyo Station Nagoya dan kalau mau ke bagian barat juga bisa ke Kyushu Himeji lumayan dekat nah pendidikan saya itu sebenarnya sama seperti mirip sangat mirip seperti tadi Niko saya mulai S1 di sini itu dengan program CBCMP CBCMP mulai Oktober waktu itu seingat saya aplikasi itu mulai bulan Desember ya jadi sejak lulus Mei ada jenjang 5 bulan sampai saya ke Jepang terus selamanya Jepang 3,5 tahun lulus sampai bulan Maret dan selama jenjang itu saya dapat beasiswa dari membuka Black Show cuma ini sedikit beda dengan yang dijelaskan oleh Prof. Clement saya itu dapatnya langsung dari sekolah jadi nggak perlu belajar bahasa Jepang terus saya lanjut di sini S2 cuma untuk S2 karena saya lulus cepat hanya ada program bahasa Jepang jadi saya terpaksa ambil program bahasa Jepang dan karena Max nggak bisa diperpanjang saya harus cari besiswa sendiri yaitu saya dapat dari MGC atau Mitsubishi Gas Chemical nah enaknya di biotek itu sebenarnya program Jepang mau program Jepang atau program Inggris kita dua-duanya kelasnya kebanyakan pakai bahasa Inggris cuma satu-dua kelas pakai bahasa Jepang dan itu nggak terlalu penting nah sekarang kenapa sih saya itu ambil di kawasan universiti pertama saat mikir buat S1 sih kebanyakan 5 ini ya pertama banyak pilihan beasiswa kedua listrik topiknya lumayan menarik lokasinya bagus terus lihat dari website mereka itu sangat fokus ke globalisasi dan level edukasi itu tinggi apalagi maksudnya di dunia dia itu di ranking 63 terus selesai S1 saya nyadar kalau ya memang universitas itu sangat bagus dan saya lanjut disini karena banyak research fund disini apalagi dibanding Indonesia pastinya saya kalau mau ngerjain research bisa langsung aja ngomong ke profesor dan biasanya mereka langsung oke terus saya suka kondisinya disini profesor teman-teman sangat baik dan dibanding Indonesia dibanding negara lain Osaka itu sangat aman dan beberapa yang saya nggak suka pastinya karena tinggal di Jepang bahasa Jepang susah mau diapain pun walaupun semua kelas bahasa Inggris bahasa Jepang masih lumayan susah dan mungkin beberapa yang harus dipikirkan kalau misalnya mau ke sini juga kadang-kadang itu ada culture shock soalnya culture kita dari Indonesia dan Jepang itu lumayan beda dan mungkin pernah dengar Jepang kadang-kadang itu laboratorinya sedikit black kayak dipaksa kerja gitu cuma ini sekarang sih dikit dari pengalaman saya lanjut tentang Department of Biotechnology kita itu sebenarnya lumayan gede saya sendiri dari ICB International Center for Biotechnology tapi departemennya itu gabungan dari ICB Department of Biotechnology ICIR atau Institute of Scientific and Industrial Research dan Tampak Ken atau Institute for Protein Research yang tadi Niko jelaskan kita kurang lebih ada 10 lab di sini applied micro ya itu sangat macem-macem dari prokaryot doktary fungi sampai ke stem cell saya sendiri di molecular microbiology seperti ini bioproses engineering itu mereka mengerjakan IPS cell macromicrobiology mereka itu mengerjakan cara membuat antibody dari Chinese hamster ovaricell dan cell teknologi agriculture applied microbiology itu untuk membuat obat protein test radiography ini paling baru di departemen kita itu dari IPR dan ini bioinformatical system engineering itu tentang kutu air ini lab lumayan menarik sebenarnya lab saya tentang molecular microbiology dari namanya susah menjelaskannya sebenarnya sangat banyak kerjainnya cuma kalau bisa di summarize itu utilizing the unique characteristic of microorganisms for the production of already product jadi kita ngecek genomic transkriptom sama proteam sebenarnya terutama salah satu grup kita itu fokus untuk mencari antibiotik dari atomized atau jamur terus kita juga develop gene editing tool terutama buat prokaryot kayak bakteri atau atomized kita juga melakukan RNA sequencing buat microbial consortium contohnya kalau kita tumbuhin E. coli sama lactobacillus gimana sih transkriptomnya kita juga bisa kita juga belajar cara pakai bioreactor research saya sendiri ini yang di bawah yaitu synthetic biology using thermophilic enzymes thermophilic enzyme itu apa biasanya lebih dipakai buat industri soalnya dia itu tahan temperaturnya tinggi jadi kita bisa pakai ini buat bikin produk dalam jangka yang lama nah biotech itu sebenarnya cukup terkenal juga untuk kerjasama dengan universitas dan perusahaan Indonesia jadi paling terkenal ITB banyak sekali anak ITB disini terus saya pernah ketemu beberapa profesor yang datang ke lagi saya dari UGM dari Erlangga IPB juga dan UI terus kayaknya baru minggu lalu dari Universitas Brawijaya kita itu ada apa namanya simposium tentang presentasi tentang riset dari University dan riset dari Universitas Brawijaya nah saya sendiri nggak terlalu mengerti bagaimana cara proses untuk exchange student tapi mungkin bisa langsung kontrak ke profesor atau tanya profesor di universitas masing-masing ada juga disini yang melalui jalan lewat perusahaan contohnya perusahaan dari Indonesia bakal kirim murid atau employee ke Osaka University dan dalam waktu mereka itu bakal men-sponsor murid itu untuk mendapat contohnya Blaris 2 nah di sini untuk mendapat Blaris 2 murid itu akan melakukan research yang bisa dipakai oleh perusahaan untuk meng-improve produknya mereka contohnya sekarang di lab saya itu ada yang mengerjain Adaptive Adaptive Evolution misalnya mau meningkatkan termostabilitas dari bakteri dari 30 derajat ke 40 derajat terus mungkin yang paling terkenal juga di biotek itu metabolomics contohnya ini kalau kita mau gimana sih bedain kopi luwak yang asli dan kopi luwak yang palsu kalau misalnya lihat dari pakai mata kan gak bisa jadi kita melihat dari metabolomics nya sebenarnya itu saja tentang bioteknologi ini beberapa link yang bisa di cek kalau mau melihat sendiri terus saya melihat kalau ada yang tertarik tentang aplikasi di ke sini ini untuk intake tahun depan April master course dan doctor course sebenarnya bentar lagi nih aplikasinya untuk summer itu juri tanggal 5 sampai juri tanggal 17 kita ada 2 eksaminasi jadi gak usah khawatir kalau misalnya lewat yang pertama yang kedua itu Oktober sampai November dan ini juga misalnya kalau mau bayar sendiri ini harga harga awal dan ini harga per semester dan itu saja dari saya terima kasih banyak Oke terima kasih Gleatwin Gleatwin kalau gak salah baru publish paper satu ya Iya benar Selamat ya Terima kasih Oke kita akan lanjut ke yang asiswa ketiga yaitu Unike Prisila Tanio jadi Unike ini sekarang sedang mengerjakan penelitian S2 atau S3 Unike di Sangkeng ya sekarang S3 S3 ya silahkan boleh di sharing bagaimana proses bisa masuk ke sini terus apalagi apa saja yang dikerjakan di lab silahkan Oke semuanya perkenal terima kasih atas kesempatannya Profesor Fahman perkenalkan saya Unike Prisila Tanio jadi saya masuk Osaka University itu sejak S2 dan untuk programnya satunya saya dari Atmanjaya, Yogyakarta Fakultas Biotecnobiologi untuk S2 saya di Graduate School of Engineering dan untuk S3 kebetulan di Graduate School yang sama sampai sekarang Nah untuk proses seleksi masuknya ke Osaka University sendiri itu dimulai pas saya sekitar dari S1 semester 5 jadi pas itu saya sudah mulai hubungin profesor dan kebetulan di Osaka University waktu itu ada program Biotechnology Global Human Resource Development Program for Industry University Co-creation nama programnya sedikit panjang tapi intinya di program ini mereka menerima mahasiswa biotech tidak basis on university to university dengan universitas mitra tapi bisa dari S1 dari universitas mana saja dari negara mana saja dan bisa mencoba menghubungi PI dan dan kalau profesor yang menerima dan untuk lanjut ke interview biasanya kamu bisa dapat chance untuk dapatkan beasiswa jadi kebetulan program saya itu beasiswanya dari Mombuka Gakusho dan lewat University Recommendation dan di program ini gelar S2 dan langsung ke S3 untuk 5 tahun jadi tapi untuk sebenarnya pas S2 saya tuh mendapat beasiswa Mombuka Gakusho nya 2 tahun lalu untuk S3 saya harus apply extension dan ujian masuk S3 dulu untuk menerima beasiswa S3 nya program cara masuknya sama pertama-tama ya harus hubungin profesornya dulu dan ketika profesornya sudah setuju mereka biasanya melawat interview dulu untuk ngecek cocok gak dengan lab dan dengan kondisi lab apakah mereka bisa menerimakan mahasiswa baru atau enggak biasanya kalau udah oke habis itu tinggal lanjut registrasi dan submit beberapa dokumen dan tinggal palingan tunggu ujian masuk kalau saya waktu itu S1 kan saya masih di Indonesia jadi untuk ujian masuknya itu kan gak bisa ke Jepang jadi untuk program ini mereka ujian masuknya itu melakukan sistem ujian via email yang harus dibalas pertanyaan dari beberapa CNC itu harus dibalas dalam kurun waktu beberapa jam lewat email setelah itu tinggal tunggu pengumuman hasilnya dan ketika sudah diterima masuk program ini mereka akan kita bisa mendaftar untuk beasiswa membuka Gakusho dan menunggu hasil penerimaan beasiswa setelah itu menyelesaikan administrasi dan studinya bisa dimulai nah kira-kira ukuran waktu yang saya lalui untuk melewati semua hub ini tuh sekitar satu tahun sampai satu setengah tahun sebelum saya akhirnya datang ke Jepang jadi sekitar tahun 2016 dan itu 2016 setengah saya sudah mulai mendaftar dari bulan Oktober sudah mulai mencari profesor 2017 itu sekitar sudah mulai wawancara dan akhirnya Desember seleksi masuk dan menunggu hasil pengumuman beasiswa sampai Februari terus diterima beasiswanya sekitar awal Juni dan akhirnya berangkat sekitar Agus berangkat sekitar akhir September nah untuk kebetulan studi lab saya dimana saya studi S2-S3 ini tidak bermasuk dalam satu institut lain yang juga sudah diperkenalkan tadi institut itu nama Inggrisnya sampai tahun lalu adalah Institute of Scientific and Industrial Research OIS-ER tapi tahun ini namanya diganti jadi sangken karena bahasa Jepangnya itu Sangkyo Kanggaku Kenkyuka jadi dibilang sangken lebih lebih gampang dan di institut ini mereka itu banyakkan fokusnya institut untuk industri jadi ada beberapa mereka punya tiga divisi besar yaitu dan di masing-masing divisi ini itu mereka bekerjasama dengan beberapa perusahaan atau topik-topik riset yang cukup besar dana penelitiannya dan lab saya itu termasuk dalam division of biological and molecular science di setiap divisi ada beberapa kepala lab lain jadi setiap lab itu mereka punya projek-projek sendiri di institut ini untuk lebih detailnya bagi yang tertarik bisa ngecek di website dan juga kalau tertarik bisa hubungin masing-masing profesor jadi ada beberapa yang penelitian bahkan tentang quantum mechanics atau juga kimia atau proses ekstraksi senyawa khusus untuk kepentingan industri juga dilakukan di sini nah selanjutnya lebih detail lagi mengenai lab saya jadi lab saya itu kalau ada di bawah department of molecular science and engineering dan nama labnya adalah photonood biotechnology lab dan ini lab ini berafiliasi dengan graduate school of engineering graduate school of frontier bioscience and graduate school of pharmaceutical science di Osaka University jadi kalau ada di lab saya ada beberapa mahasiswa yang dari graduate school of engineering ada yang dari frontier bioscience dan ada yang dari farmatical science dan saya dari graduate school of engineering programnya bahasa Inggris kalau frontier bioscience dan farmatical science itu ada yang mixed tapi mayoritasnya pakai bahasa Jepang jadi profesor saya itu namanya Takeharu Nagai bagi yang mau menghubungi beliau bisa hubungi lawat email ini tapi di lab kebanyakan fokusnya kita mengembangkan alat atau mengembangkan alat satu probe yang bisa diekspresikan di dalam sel jadi sel alat ini bisa digunakan untuk mengamati satu aktivitas dalam sel menggunakan mikroskop dan teknik mikroskopi dan fokus kita kita itu mengembangkan alatnya dari green fluorescence protein jadi buat yang mungkin masih belum terlalu awam green fluorescence protein itu protein yang bisa secara alami berpendar nah protein alami ini bisa dimanfaatkan untuk dalam ekspresi mikroskop dan juga membuat berbagai sensor untuk sensor ion sensor ATP atau sensor calcium something like that dan juga kita mengembangkan luminescence protein luminescence protein ini sedikit beda dari fluorescence karena luminescence ini dia kayak enzim jadi enzim ini kalau dia nempel sama substratenya dia bisa jadi ada berpendar juga seperti fluorescence protein salah satu hal yang kita kembangkan di lab itu adalah optimasi fluorescence protein jadi kebanyakan fluorescence protein itu berasal dari laut jadi bisa dilihat contohnya dari ubur-ubur ini nah di ubur-ubur itu ada satu bagian yang hijau bagian hijau ini kita isolasi terus kita ekstraksi DNA nya dan kita ambil proteinnya dan dari protein itu kita dapetin satu protein baru namanya gamilus nah protein ini itu dioptimasi lagi di lab kami untuk memiliki sifat baru yang tahan asam jadi dia tahan jadi tendarannya tetap terang walaupun di TH4 nah jadinya kita bisa aplikasiin protein ini untuk observasi lysosem di sel directly selain itu di lab kami kita juga mengembangkan mikroskop sendiri jadi mikroskop ini itu bisa digunakan untuk melakukan super result imaging dimana kita bisa meningkatkan kualitas kita bisa melihat komponen sel lebih detail dan lebih dalam suatu kondisi lebih resolusinya lebih tinggi dan protein yang digunakan itu adalah protein yang bisa turn switching jadi bisa turning on and off untuk kita manfaatkan dalam teknik mikroskopi ini dan untuk yang khusus luminescence proteinnya beberapa dari lab itu kita bisa kita optimasi warna dari luminescence proteinnya dan juga ekspresi protein ini di implanta nah kira-kira aku segitu aja sih untuk hasil penelitian di lab dan untuk lebih lanjutnya kalau ada yang tertarik bisa hubungin saya atau ngecek di link in atau hubungin profesor saya terima kasih baik terima kasih Yunika atas sharingnya sangat menarik sekali penelitian Yunika sekarang di profesor lab Profesor Nagai semoga berhasil terima kasih Prof kemudian berikutnya ini sharing dari dokter Nita jadi Nita ini sudah lulus kedokteran UI sudah menjadi dokter dan sekarang beliau sedang mengambil program S3 di Research Institute for Microbial Diseases sekarang di lab berhubungan dengan Bioinformatics silahkan mungkin banyak yang tertarik dengan ceritanya Nita ini silahkan Nita baik saya akan mulai screen share dulu terima kasih Prof Klemens atas perkenalannya saya ucapkan selama siang juga kepada Prof Hissade Yen San dan teman-teman sekalian senang sekali hari ini bisa berkesempatan untuk sharing di sini tentang pengalaman belajar di Osaka University sebelumnya perkenalkan nama saya Dianita Susilo Pulau Saputri dipanggil Nita aja mungkin saya awali dulu dengan introduksi ya jadi saya lahir dan besar di Jember buat yang gak tahu itu di ujung timur Pulau Jawa kemudian saya S1 di Jakarta di FKUI angkatan 2012 dan Alhamdulillah tahun 2018 saya disumpahin jadi udah jadi dokter umum untuk pelantikan saat itu barang teman-teman kemudian untuk aktivitas saat ini saya adalah mahasiswa dokter tingkat 2 di Graduate School of Medicine Osaka University selain jadi mahasiswa doktoral saya juga ikut aktivitas di PPI Osaka Nara tadi juga sempat disinggung oleh Niko khususnya di Sanggar Budaya yang kebanyakan kegiatannya sih main angklung oke dan mungkin ini bagaimana ceritanya bisa sampai di Osaka jadi berawal dari ceritanya kenapa pengen ke Osaka jadi sebenarnya dari kecil saya bersyukur banget karena ada di lingkungan yang begitu suportif di bidang pendidikan saya bertemu guru-guru yang hebat kemudian sahabat-sahabat yang baik serta orang tua yang juga sangat suportif kemudian jadi saya udah punya cita-cita oke saya mau jadi dokter walaupun saya gak punya background keluarga dokter nah tapi pas saya mau ke Jakarta saya mau pamit pergi nih sama guru ngaji saya guru Al-Quran saya aku SD terus saya bilang pak saya mau ke Jakarta nih mau sekolah dokter terus saya ingat banget pesan beliau beliau bilang Nita kamu sudah diberi nikmat yang sangat besar yaitu kemudahan dalam belajar jadi salah satu cara bersyukurnya adalah dengan sekolah setinggi-tingginya dan bagaimana ilmunya bisa bermanfaat akhirnya saya tidak hanya bercita-cita jadi dokter tapi juga pengen jadi dokter yang juga dokter akhirnya saat saya kuliah di FKUI saya coba cari-cari sebenarnya belum cari info sih waktu di FKUI tapi setelah lulus saat itu ini adalah magic of kenalan atau link juga karena saya pas di FKUI gak terlalu gak bisa diem jadi sempat ikut organisasi jadi punya kenalan senior saat itu yang ternyata sedang S3 di Jepang namanya Kak Fitriana dari beliau saya jadi tahu ada info tentang sekolah beasiswa untuk S3 kedokteran di Osaka University yang namanya Taniguchi Scholarship nah mungkin beasiswa yang saya punya sekarang ini gak terlalu general karena nanti akan saya jelaskan di belakang bagaimana proses seleksinya untuk saat ini selain jadi awar di Taniguchi Scholarship tadi sudah saya sempat sebutkan afiliasi saya di Graduate School of Medicine untuk labnya ada di Department of Genome Informatics di Research Institute for Microbiology Nah jadi memang tadi juga sempat disinggung ya di Osaka University sendiri itu ada beberapa institusi riset lagi di dalamnya jadi kadang untuk teman-teman yang ngambil postgraduate itu tidak hanya afiliasi ke fakultas seperti misalnya saya fakultasnya adalah FK gitu nah tapi saya juga terafiliasi pada institusi riset tempat lab saya berada yaitu DRIMD atau bisa disebut juga BIKENG nah BIKENG ini sendiri institusi riset saya punya BIKENG Foundation yang memberikan beasiswa untuk para researcher yang ingin melanjutkan studi S2 dan S3 disini seperti itu nah untuk teman-teman yang penasaran sama lab saya lebih lanjut risetnya seperti apa itu bisa datang ke sistem.org nah untuk proses seleksinya nah ini sayang sekali mungkin untuk beasiswa saya bagi dua ya jadi ada beasiswa sama seleksi universitas yang waktu itu saya lalui nah untuk beasiswanya ini memang tidak general jadi beasiswa Taniguchi sendiri merupakan kerjasama langsung dari Osaka University dengan tiga universitas di Indonesia yaitu FKUI lalu ITB di ITB yang saya tahu SITH dan Farmasi tapi mungkin ada fakultas yang lain juga cuman yang sejauh ini sudah datang ke sini dari dua itu kemudian dari Universitas Air Langga biasanya dari Kedokteran Kedokteran Gigi atau dari Fakultas Sains juga bisa nah dari tiga universitas ini biasanya siapapun boleh enggak sih kalau di FKUI itu siapapun boleh apply berkas tinggal langsung bilang ke kantor internasional relationnya nah tapi untuk yang kayak di ITB itu setahu saya ada beberapa seleksi yang bahkan sebelum ngasih berkas itu ada seleksinya lagi gitu biasanya sebenarnya seleksinya sangat simple jadi ada dua berkas dan wawancara berkas ini biasanya untuk secara umum sama gitu ada application form kemudian ada kurikulum VT lalu ada biasanya rekomendasi dari dekan dan profesor kemudian ada persyaratan Tufel juga saat itu minimal IBT-nya 72 kayak gitu nah terus setelah lolos berkas dipanggil untuk wawancara dan proses wawancaranya ini dari Bikeng sendiri atau RIMD yang langsung datang ke tiga fakultas untuk menemui kandidatnya kayak gitu nah terus diambil lolos dua orang per tahun baru kita seleksi universitas disini ada untuk masuk ke graduate school of medicine jadi gini untuk tani kuci scholarship sendiri itu biasanya mahasiswanya akan terafiliasi ke dua fakultas yaitu graduate school of medicine atau frontier bioscience nah karena saya lulusan dokter jadi saya masuknya ke graduate school of medicine kemudian untuk masuk ke FK disini itu tesnya ada dua yaitu tes tulis dan tes wawancara tes tulisnya ini sebenarnya lebih ke reading dan writing comprehension jadi bahasa inggris saja tes tulisnya bahasa inggris bukan tentang pengetahuan kedokterannya kemudian wawancara langsung dengan profesornya seperti itu nah terus untuk penelitian saya saat ini jadi saya tertarik penelitian saya itu berkaitan dengan imunologi infeksi kemudian juga dengan bioinformatika nah mungkin bioinformatika sendiri tadi Pak Profesor Clemens kemudian Nikot dan Gladwin juga mungkin ya semuanya juga sepertinya juga sama-sama bersinggungan dengan sequencing kemudian bioinformatika seperti itu jadi saya meneliti tentang bagaimana sel dalam tubuh kita yang memproduksi antibody yaitu yang disebut limfosit B itu bagaimana sekuens DNA-nya kemudian nanti kalau kita dapat sekuens DNA-nya akan kita analisis menggunakan pendekatan bioinformatika supaya dapat kesimpulan yang bisa membantu proses eksperimen selanjutnya kayak gitu kira-kira ini ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh tim di lab saya kemudian untuk suka dukanya sendiri ya banyak ya jadi sukanya dapat keluarga baru tentunya di Jepang dari Taneguchi Award dia sendiri ada yang sekarang di sini ya ada di FOTOTI ada berapa orang 12 orang di sini kemudian ada lab members kebetulan profesor saya itu bukan orang Jepang jadi orang Amerika satu-satunya mungkin di RIMD yang bukan orang Jepang jadi kalau ditanya pakai bahasa Jepang atau enggak ya enggak pakai gitu karena ya karena orangnya bukan orang Jepang gitu ya nah tapi ini memang kekhusus jadi umumnya sensinya bahasa Jepang dan akan lebih nyaman kalau misalkan bisa berbahasa Jepang gitu jadi lebih nyambung terus ya sukanya lagi mungkin di sini dapat keluarga baru kalau misalkan ada apa-apa gitu ya masih ada anak-anak PPI gitu yang bisa ada gitu buat kita terus dukanya ya karena harus LDR dari keluarga ya dari ayah, ibu, mertua dan suami dan semuanya jadi ini ada bintang-bintang dimana orang-orang berada nah kemudian satu lagi juga mungkin nih Honggo buat saya masih susah jadi bahasa Jepang masih perlu untuk dipelajari lagi gitu karena memang cukup sulit kayak gitu nah sebenarnya itu aja sih kalau dari saya buat mungkin cukup singkat ya kalau misalkan teman-teman kiranya mau bertanya langsung boleh atau nanti juga bisa saya jelaskan lagi lewat chat ini kalau ada link untuk teman-teman saya sempat tuliskan juga bagaimana proses ikutan ikuti scholarship terus juga kalau misalkan mau hubungi lewat LinkedIn atau Instagram juga silahkan oke gitu aja Pak Clemens dari saya baik terima kasih banyak wanita jadi saya sangat setuju ini dengan slide terakhir wanita dream big jadi jangan takut untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri begitu ya terutama di Jepang di Osaka itu orang Indonesia orang Indonesia itu banyak terus banyak kenalan bisa teman-teman baru dari negara-negara juga bisa Anda dapatkan begitu tidak hanya ilmu yang Anda dapatkan tapi juga Anda punya network yang tentunya akan berguna ketika Anda lulus dokter atau lulus master dan Anda akan bekerja entah di universitas atau bekerja di perusahaan baik terima kasih untuk keempat mahasiswa kita saya sangat senang sekali bisa sharing hal-hal yang sangat detail dan sangat bermanfaat saya yakin bagi para hadirin sekalian yang ingin mencoba kita punya waktu sekitar 20 menit untuk tanya-jawab jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab mungkin di chat kalau ada pertanyaan yang belum dijawab bisa langsung ditanyakan di sini silakan unmute diri Anda untuk bertanya secara langsung kepada kita silakan oke kalau saya akan coba jawab yang ada di chat dulu dari Syafril Abdillah apakah di Osaka ada program untuk langsung S3 tanpa S2 saya lulusan S1 enggak ada jadi terutama di seluruh Jepang ini untuk masuk S3 Anda harus lulus S2 walaupun ada beberapa program yang secara ngomongnya ini program 5 tahun tapi gimana pun untuk sistem pendidikan di Jepang itu S2 dan S3 untuk masuk S3 Anda harus lulus S2 kemudian dari Nursoviatul Aini saya adalah Masjid Biologi untuk mengambil S2 bidang genetika bisa dari jurusan biologi secara general bisa saja ya tapi alangkah lebih baik kalau walaupun Anda lulusan S1 biologi tapi kalau Anda pernah penelitian atau pernah ambil praktikum yang berhubungan dengan genetika itu akan jadi plus poin buat Anda ada lagi Sivia Ramadhani apakah bisa lintas jurusan untuk S2 maksudnya apa ini Sivia Ramadhani lintas jurusan double major begitu mungkin saya akan skip dulu ada beberapa kelas saya yang pulang selalu dari Jepang karena mendapatkan kesulitan kesulitan mendapatkan pekerjaan karena kemampuan bahasa Jepang tidak cukup karena program-program bahasa Inggris oke oke banyak 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 yang antusiasi bertanya ini ada yang Raisen Pak Clemens iya Fanny Fanny mungkin langsung kalau boleh langsung ini live nanya jadi untuk bahasa Jepang memang ini tricky kalau Anda masuk ke program bahasa Inggris saya terus terang saya lulusan S2 S3 itu program bahasa Inggris dan tidak ada bahasa Jepang sama sekali tapi ketika saya berkomunikasi ketika ngobrol dengan teman-teman di lab yang orang Jepang itu lebih enak kalau memakai bahasa Jepang kita bisa lebih masuk mereka bisa lebih open dengan kita berbanding kalau kita ngotok pakai bahasa Inggris jadi itu tergantung pada orang-orang kita kembali ke diri kita sendiri bahwa kita ingin masuk ke lingkungan orang Jepang dengan belajar sendiri bahasa Jepang untuk belajar bahasa Jepang di Jepang itu terus terang tidak terlalu ambil banyak waktu kalau Anda ingin belajar secara bertahap ada beberapa sekolah bahasa Jepang yang menerima atau mempunyai program-program khusus bagi orang-orang yang kerja jadi night classes Anda bisa ambil di situ begitu untuk graduate program harus melalui endurance exam untuk endurance exam seperti apa ya ya tergantung untuk programnya ada beberapa program yang yang perlu tes tertulis ada yang cuma perlu wawancara dengan tim admission gitu nah kalau yang tertulis biasanya itu mungkin Gladwin atau Niko bisa cerita ini kalau Pak saya sih itu tes tertulis ya tes tertulis karena saya ambil yang bahasa Jepang jadi tes tertulisnya ada dua satu tes tertulis bahasa Inggris yang harus dijawab dengan bahasa Jepang yang satunya lagi itu yang satunya lagi itu tes ini tes tentang pengetahuan dasar biologi ya karena saya biologi itu juga dalam bahasa Jepang tapi karena saya saya apply untuk jawabnya pakai bahasa Inggris boleh enggak ternyata dikasih jadi saya jawabnya pakai bahasa Inggris meskipun soalnya pakai bahasa Jepang begitu kurang lebih kalau dari saya kalau untuk biotech saya kan ambil jalur cepat jadi sebenarnya tesnya lumayan gampang hanya beberapa soal itu kita seru ngerjain SI kurang lebih terus berdasarkan SI itu nanti satu interview bakal ditanya-tanya cuma kalau pakai jalur biasa hanya ditanya tentang basic biology hanya biologi enggak ada chemistry jadi harusnya lumayan gampang ya jadi istilahnya mereka ingin tahu apakah kalian punya background ilmu untuk bisa berhasil dalam penelitian itu kalau memang jurusan anda biotech ya mungkin punya ilmu dalam bidang biologi kalau kimia ya dalam bidang kimia betul mengambil jurusan yang berbeda dari S1 saat S2 oh bisa jadi saya punya saya punya teman dulu waktu saya masih mahasiswa itu orang Thailand dia S1 nya itu chemical engineering terus dia ambil S2 dalam bidang cell technology cell science backgroundnya berbeda tapi tidak terlalu susah untuk beda jalur tapi dia bisa belajar sendiri juga jadi tentunya masih ada ada kemungkinan dari Nur Hakim apakah bisa apply tanpa surat rekomendasi dari dosen dan hanya menggunakan rekomendasi dari atas dari kerja saja oh ini sedikit tricky ya biasanya atas yang kerja bisa memberikan surat rekomendasi tapi biasanya menta surat rekomendasi dari dekan atau dari rektor atau kepala jurusan dimana anda lulus S1 atau S2 sebelumnya ada yang ada yang raise hand dari Gamayl Marcel silahkan selamat siang selamat siang ya perkenalkan saya Gamayl Marcel saya ingin bertanya terkait tadi setelah saya baca beberapa jawaban khususnya dari dokter Nita tadi mengatakan kalau untuk lulusan S1 yang sudah lulus profesi kedokteran bisa melanjutkan langsung ke S3 kebetulan saya juga mahasiswa kedokteran dan pendidikan profesi pertanyaan saya apakah untuk melanjutkan langsung ke S3 tersebut harus melalui menjadi student research dulu atau apakah bisa langsung mengambil studi jadi mendapatkan gelar PhD mungkin itu terima kasih terima kasih ini adik kelas saya terima kasih pertanyaannya jadi untuk khusus untuk Tani Kuchi scholarship itu memang harus research student selama 6 bulan sementara untuk studinya sendiri doktoral itu dapat jatahnya 4 tahun tapi untuk graduate school of medicine sebenarnya paling cepat boleh 3,5 tahun aja jadi kalau misalkan bisa diselesaikan lebih cepat 3,5 tahun boleh tapi dapat jatah beasiswanya itu 4 tahun plus 1 semester research student untuk beasiswa lain itu beda-beda jadi tergantung kayaknya sih tergantung beasiswanya dan juga sebenarnya tergantung dari fakultasnya juga karena kalau misalkan dari lulusan dokter dokter gigi atau dokter hewan itu kan memang ada tambahan 2 tahun profesi itu memang dihitung setara S2 oleh Jepang dan boleh langsung ambil S3 nah cuman terkadang kita nggak punya background lab sama sekali kan sebelumnya karena kan pelajaran kedokteran di Indonesia kebanyakan klinis langsung untuk pasien kayak gitu nah sementara untuk disini yang diambil misalkan berbeda kayak lebih ke yang biologi dasar biomedika atau mungkin yang saya ambil juga ini sangat-sangat berbeda yaitu bioinformatika jadinya perlu research student untuk membuat kita lebih familiar terhadap pekerjaan lab juga jadi disitu ada memang dibutuhkan juga sih kalau misalkan langsung masuk ke doktoral mungkin akan kaget jadi gimana untuk persiapannya semoga bisa menjawab tapi tergantung ada juga kok teman saya yang langsung ke kelas lain itu juga bisa langsung untuk masuk ke program postgraduate-nya terima kasih Nita atas jawabannya terima kasih dokter baik apa ada lagi yang ingin bertanya langsung silahkan raise hand tadi Fanny kalau gak salah raise hand di awal cuma Fanny ada di mana dia Fanny masih mau bertanya kah silahkan kalau mau bertanya jadi ini tips memilih lab soalnya banyak lab yang menarik terus malah bingung sendiri ya iya jadi ada beberapa cara ya cara berpikir anda mau tapi untuk 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 S2 itu yang paling menurut saya yang paling paling baik itu adalah cari yang paling sesuai dengan minat anda cari lab itu dari mana dari paper-papernya baca paper-papernya kalau menurut anda ini agak tidak sesuai dengan minat anda ya coba cari yang lain kalau sesuai coba hubungi profesornya yang paling baik itu lihat paper-papernya baca paper-papernya kalau bisa kontak mahasiswa asing disitu dari undep nurhana S1 semester akhir dengan fokus lipidomics chemistry computation wijak mengutak profesor usahkah sekarang jika profesor ini mengarang untuk menceritakan penelitian sendiri ya jangan dong atau enggak kalau mau kontak juga enggak apa-apa tapi jangan ceritain isi penelitian anda itu karena itu anda akan melanggar perjanjian anda dengan pemimpin akademik anda di yang sekarang begitu ya ceritain isi secara secara general apa yang anda kerjakan sekarang dari hadianus saya baru buka halaman list profesor tapi tidak ditemui alamat emailnya kalau ada satu orang yang profesor yang anda ingin tertarik bisa di copy paste namanya di Google Biasanya itu Anda akan didirect ke page atau halaman untuk lab-nya profesor itu. Dan biasanya di sana ada alamat email buat kontak langsung ke profesornya atau kontak ke sekretarisnya. Anda juga bisa lihat paper-paper profesor tersebut. Biasanya paper-paper ini ada alamat email dari profesor yang berupakan corresponding author dari paper itu. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Oke, sini dari Aulia Hanifra Bani. Masih wasing yang satu yang ingin melakukan riset tugas akhir di Osaka tapi belum melakukan MUI untuk kerjasama dengan USPEN-UNISTI. Rada susah terus terang saja. Tapi tidak, bukan tidak mungkin gitu. Nah, masalahnya kalau tidak punya MOU, tapi misalnya mungkin bimbing Anda kenal dengan satu profesor di Osaka yang mungkin menerima Anda untuk jadi sebagai exchange student. Masalahnya kalau universitas Anda tidak punya perjanjian, Anda harus bayar uang sekolah di sini. Dan itu untuk beberapa orang mungkin cukup berat. Walaupun terus terang saja uang sekolah di Jepang itu jauh lebih murah daripada uang sekolah di Amerika atau di Eropa atau di Australia. Ini dari Clarissa untuk imunologi. Minggung untuk memulai membuat riset proposal untuk imunologinya. Apakah ada saran membuat riset proposal yang baik sehingga dapat dilirik oleh profesor di sana? Jadi tergantung, tidak semua profesor minta Anda untuk menulis riset proposal. Ada yang cuma, mereka sudah punya proyek sendiri, mereka cuma butuh mahasiswa doktor buat ngerjaan penelitian doang. Dan yang mereka ingin dari mahasiswa ini adalah, maka mereka siap kerja atau enggak. Mereka punya background atau enggak. Itu yang mungkin Anda harus lebih appeal ke profesor itu. Dan apakah ada program bahasa Inggrisnya? Dokter Nita ada itu. Sekarang di IFREG itu pakai bahasa Inggris ya semuanya? Sebenarnya sih karena kalau doktoral kan enggak ada kelas ya Pak Clemens. Jadinya tidak ada kelas dalam bahasa Jepang maupun kelas dalam bahasa Inggris. Lebih ke yaudah interaksi kita dengan member lab. Di mana member lab itu sendiri mayoritas ya orang Jepang. Kalau untuk lab yang mayoritas ya. Kalau lab saya memang agak aneh karena mayoritas isinya orang asing. Jadi ya sehari-hari kebanyakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi sama teman-teman. Tapi kalau doktoral enggak ada kelas. Nah kelasnya itu memang kalau untuk teman-teman yang undergraduate atau master itu masih ada kelas yang ya biasanya tadi ya sudah dijelaskan juga mana yang ada bahasa Inggris dan mana yang enggak ada. Tapi ya setuju tadi untuk research proposal juga. Saya sebenarnya enggak nyiapin research proposal khusus buat apply ke lab Darren. Darren itu nama profesor saya. Nah terus cuman ketika datang dan wawancara kita biasanya akan mendengarkan gitu profesor ini punya riset apa aja sih di dalamnya gitu. Terus habis itu kita sampaikan ketertarikan kita misalkan untuk join di riset tersebut. Kemudian yaudah dari situ kayak learning by doing. Sebenarnya kita awalnya juga pasti enggak tahu secara semuanya gitu. Tapi pelan-pelan akan belajar seiring ngerjain proyek. Biasanya akan kita dapat lemuh baru untuk bisa mengembangkan sendiri akhirnya. Mau dibawa ke arah mana sih risetnya kayak gitu biasanya. Jadi enggak perlu di awal banget. Tapi kayaknya kalau misalkan teman saya yang lain ada yang beasiswa Max. Nah itu biasanya memang harus nyiapin dari awal kayaknya untuk apply Max-nya sendiri bahwa kalian punya research proposal kayak gitu. Iya enggak sih teman-teman Max? Kalau aku kan S3-nya, untuk S3 kan. Kalau S3 emang kalau dari Max-nya diminta untuk kayak research plan. Tapi itu brief banget. Bukan kayak research proposal yang table banget. Cuma satu halaman. Jadi summary research proposal yang mau dikerjain untuk program tiga tahunnya. Kira-kira outputnya apa. Terus itu setelah diskusi sama profesornya ya. Biasanya juga profesor nanti setelah kita bikin research proposal-nya, profesor juga ngecek dulu. Terus ntar diskusi ini mungkin tidak untuk kita lakukan tiga tahun atau perlu dilakukan tambahan lagi. Itu sih kalau untuk S3. Tapi kalau aku S3 itu sebenarnya ada entrance exam juga. Jadi entrance exam-nya itu nulis, ujian tertulis sama interview. Dan itu juga gampang, enggak terlalu susah. Interview-nya cuma via universitas saja. Dan ketika udah lolos, ya berarti bisa dapat beasiswanya juga. Menambahin dong, kalau untuk School of Science ya, harus bikin proposal. Terutama untuk Biological Sciences. Perlu ada proposal S2 atau S3. Nggak tahu deh S3. Nggak ada daftar S3 di sini soalnya. Kalau S2 perlu proposal. Dan itu biasanya juga seperti yang tadi udah dibilang, diskusi sama profesor dulu baru untuk bikin brief proposal itu. Biasanya gitu. Oke, terima kasih. Nitar, Yunike, dan Niko. Ada pertanyaan tentang research student itu apa sih? Jadi research student itu adalah mahasiswa yang bukan sebelum mahasiswa S2 atau sebelum mahasiswa S3. Dan ini biasanya ini istilahnya sebagai buffer. Periode buffer. Di mana Anda mungkin perlu belajar lebih banyak tentang penelitian yang akan Anda kerjakan ketika masuk ke program regular S2 atau S3. Nah, ini zaman dulu ini suatu hal yang wajib dilalui untuk para calon-calon masuk ke S2 dan S3. Tapi belakangan ini ada beberapa program yang bisa langsung gitu ya. Nggak perlu jadi research student dulu langsung masuk ke S2 atau masuk ke S3 setelah lulus jenjang pendidikan sebelumnya di Indonesia. Boleh nambahin nggak? Programku itu, aku pas di sini nggak lewat research student. Jadi aku dari S1, langsung S2, S3. Jadi nggak stop. Ya, jadi udah ada contohnya ini yang nggak perlu itu. Nggak selalu perlu research student itu ya. Tapi ada beberapa profesor yang ingin, yang pengen aplikannya itu masuk dulu sebagai proses research student. karena mungkin kurang yakin dengan backgroundnya atau pengen kenalin dulu aplikannya ini seperti apa, begitu ya. Kalau profesor saya malah nggak mau research student. Jadi memang benar-benar tergantung profesor dan tergantung program sih. Profesorku juga langsung. Soalnya biar cepat kan. Kayak Pak Clement tadi bilang, profesor itu betul-betulnya mahasiswa untuk kerjain proyeknya. Mungkin kalau penasaran research student ngapain, berhubung dulu saya juga research student. Waktu itu sih lebih ke belajar, karena nggak pernah handling pipet sebelumnya. Jadi saya belajar pakai pipet, terus misalkan cara numbuhin sel, kayak gitu benar-benar di awal belum ada. Apa ya, kayak topik risetnya belum ada, tapi lebih ke cara handling alat, kayak gitu sih. Dan saat itu karena program Tani Guji itu ada wajib ikut kelas Jepang di saat research student, jadi saya lebih ke belajar bahasa Jepang di sini. Jadi pas datang tuh masih nol banget pelajaran bahasa Jepangnya, nggak bisa cuman konnichiwa aja taunya. Terus jadi selama research student 6 bulan tuh belajar bahasa Jepang dan belajar basic handling lab, kayak gitu. Tapi kalau fakultas atau jurusan yang lain mungkin beda-beda juga ya, misalkan yang linguistik atau apa. saya belum tahu juga sih kira-kira research student-nya, nggak baik. Oke. Baik, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang bisa kita jawab. Terima kasih. Sini ada satu ya. Saya sudah berhasil mengontak dari Abdul Rahman Wahid Syafar, mengontak banyak profesor mendapatkan respon dari tiga profesor dari tiga lab berbeda. Mereka nampaknya welcome. Apakah bijak melakukan koresponasi dengan tiga profesor ini? Itu harus melakini. Nah, ini juga terkait dengan etis di sini ya. Jadi etisnya itu, kalau bisa sih jangan kontak langsung lebih dari satu. Coba satu dulu, kalau dia tolak, baru coba yang lain. Karena kalau kita kontak dua atau tiga orang, dan tiga-tiga terima, terus kita nolak dua dan satu terima, kalau mereka saling kenal nanti jadinya nggak enak kebelakangannya gitu kan. Tapi kalau memang sudah tiga-tiga diterima, dan Anda tertarik pada satu saja, mungkin ya come out clean aja gitu, ngomong cerita, bilang saya tertarik ke profesor yang ini gitu. Terima kasih buat bantuan selama ini atau bagaimana. Oke. Dari Kurnia Dila, apakah meeting ini di-record? Iya, meeting ini di-record. Dan kita akan upload di YouTube Osaka University. Jadi silakan di-check akun YouTube kita. Mungkin minggu depan ya, mulai dari antara Senin sampai Jumat, minggu depan akan di-share. Minggu ini akan di-share. Oke. Baik, mungkin sudah waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin, peserta yang telah bergabung dengan kita. Saya sangat senang sekali bisa berbagi bersama dengan empat mahasiswa kita yang telah berbagi informasi yang sangat saya rasa sangat berharga sekali. Detil dan very important gitu ya. Saya harap suatu saat kita bisa bertemu face to face. Kalau kita ketemu di Osaka, ingetin saya, saya ikut seminar waktu itu tanggal segini gitu. Saya sangat senang sekali kita bisa membeli kopi bareng-bareng gitu ya. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga kita semua tetap sehat di pandemi ini. Jaga kesehatan, jaga sanitasi ya di dalam kehidupan sehari. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.